Gubernur Kalsel Haji Sabirinur atau yang akrab di Sapa warga Paman Bilin ini melakukan kunjungan safari Ramadan ke Kabupaten Tabalong. Sebelumnya Paman Bilin menghadiri buka puasa bersama di Masjid Atakwa Murungpudak dan dilanjutkan bergarakan sahur di Tanjung Expo Center. Dalam kesempatan ini Gubernur Kalsel Sabirinur menghimbau kepada warga menjaga ketertipan, terlebih bulan suci Ramadan guna berjalannya amal ibadah secara khusyuk. Selain itu ia mengingatkan kepada warga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ia mengatakan kebersihan lingkungan cerminan hidup sehat dan bagian dari iman. Marilah kita selalu menjaga kebersihan lingkungan, karena lingkungan yang bersih adalah cerminan hidup sehat. Kalau sudah sehat, maka pola pikir kita yang sehat akan melahirkan pola tindak yang sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Agama juga mengajarkan, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Kemudian yang kedua, marilah kita jaga keamanan ketertipan kampung kita, kelurahan kita, kecamatan kita, kabupaten kita, khususnya kabupaten Tabalong. Dan khusus juga di bulan Ramadan ini, agar kiranya kaum muslimin di mana saja berada, di seluruh kabupaten Tabalong ini bisa melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan ini secara khusyuk. Kemudian yang ketiga, kita juga mengingatkan, marilah kita jauhi yang namanya narkoba. Karena narkoba ini jelas musuh nyata dari bangsa kita. Bahkan Bapak Presiden mengatakan, menyatakan perang terhadap narkoba. Dan kita sebagai rakyatnya harus menyatakan perang dan siap melawan narkoba. Selain menyampaikan himbawan, Syabirinur turut menghibur warga dengan menyumbangsi beberapa lagu bersama Bupati Tabalong dan jajaran OPDPM Cup Tabalong yang memicu dan mengundang antusiasi semarak begarakan sahur warga Tabalong. Dari Mabuun, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih telah menonton!